Rencana pemindahan pegawai aparatur sipil negara, ASN, ke Ibu Kota Nusantara, IKN, hingga kini belum menunjukkan perkembangan. Sebelumnya, pemerintah menargetkan proses pemindahan ASN bisa dimulai pada September 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan keputusan pemindahan ASN ke IKN kini berada di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya tentu ini keputusan pemerintah yang baru untuk memutuskan ini, pemindahan ASN, tapi kita telah siapkan skenario. Kata Anas di Hotel Bidakara Jakarta Selatan Rabu, 2 Oktober 2024. Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, akan berakhir pada 20 Oktober 2024 sehingga kurang dari satu bulan lagi pemerintahan akan berganti. Namun saat ditanya mengenai waktu pasti pemindahannya, Anas belum dapat memastikan tetapi yang jelas pihaknya menunggu arahan. Kemenpan-RB telah menyiapkan berbagai skema pemindahan ASN, proses pemindahan pun telah siap dilakukan tinggal menunggu arahan Presiden Jokowi. Namun demikian Jokowi meminta adanya penyempurnaan di sisi infrastruktur sehingga pemindahan belum dapat dilakukan hingga saat ini. Menurut Anas, infrastruktur penunjang kehidupan ASN di IKN telah siap namun memang ada beberapa prasarana yang perlu disempurnakan seperti akses dari apartemen ke istana atau ke kantor. Sebagai tambahan informasi, perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tinggal menunggu di tekennya keputusan Presiden, kepres. Presiden Jokowi menyebut akan menaikkan kepres usai ibu kota Nusantara. IKN, benar-benar siap.